jumpa lagi bersama saya dari bengkel dan kita saat ini sedang melakukan penggarapan untuk mobil alphard dan ini tahun 2016 nih tapi sebenarnya ini tahun 2015 pemakaiannya di tahun 2016 dan kita masuk di project one day ya dan saat ini teman-teman bisa lihat ini jam setengah 10 lah ya dan nanti kita akan lihat juga kira-kira selesainya itu jam berapa karena semua untuk pemasangan peng-upgrade ini semua plug and play tidak ada melakukan perubahan sama sekali teman-teman bisa lihat ini semua nanti soketnya langsung tinggal colok aja ya ini nih teman-teman bisa lihat nih coba kameramen menunjukin nah ini nanti tinggal dicolokin aja ini balasnya tinggal kita colok ini langsung saya colokin nah klok kita kunciin nah ini sudah aktif untuk headlamp di bagian sebelah kanan nanti tinggal di bagian sebelah kiri sedang melakukan penggarapan dan ini di bagian member lamanya ini sudah kita melakukan pembongkaran khususnya untuk di bagian cover fog lamp lalu juga ini ada kameranya ya guys teman-teman bisa lihat nih nah ini kameranya nanti kita pindahin ke bagian yang terbarunya di bagian grill dan selain itu juga ini di bagian sensor parkir akan kita pindahin di bagian bumper yang baru dan untuk di bagian apa namanya bracket juga kita kasih yang baru karena supaya pemasangannya juga presisi untuk bracket yang lamanya ini kita tempelin di bumper lamanya nanti teman-teman bisa ikutin untuk proses di bagian depan nanti kita akan nge-review di bagian belakang seperti apa cara pemasangannya untuk soket by soketnya dan ya pokoknya kita akan memberikan kepada teman-teman semua hasil pengerjaannya supaya teman-teman juga tahu cara pemasangan di bengkel Bianbo dikit itu seperti apa jangan kemana-mana jangan di skip juga terus saksikan terus di channel kami dan jangan lupa di subscribe dan juga di like juga guys oke empty streets but I keep searching for your trace in the dark losing myself in the endless memories of the end right from nah guys untuk di bagian depan ini sudah terpasang dengan rapi dan juga sempurna ya ini sudah presisi sudah rapi sudah cakep pokoknya dan nanti tinggal terakhirnya kita akan melakukan quality control lagi ya nah ini di bagian cover engine nya sudah terpasang dengan rapi dengan sempurna juga dan semua juga seperti yang saya bilang tadi pemasangan spare part di kita ini plug and play dan tentunya kita akan memberikan garansi kepada teman-teman semua khususnya untuk pemasangan di Bianbo dikit nah ini depan sudah dan kita akan lanjut ke bagian belakang nah cakep sudah depan yuk kita ke bagian belakang kita lihat untuk progres pemasangan bagian belakang ini sudah sampai step mana wah ini sudah terpasang nih untuk di bagian stop lamp stop lamp nya ya ini sudah terpasang sebelah doang nanti tinggal sebelah sininya kita akan melakukan pemasangan dan ini yang saya bilang guys semua pemasangan di bengkel Bianbo dikit ini semua plug and play dan yang pasti khususnya untuk kabel-kabel ini semua socket by socket dan inilah adalah di bagian lampu reflektor ataupun bagian lampu di bagasi kita hanya melakukan penarikan kabel dan fungsi kabelnya itu adalah untuk di bagian reflektor ini dia tidak memiliki lampu sin sedangkan untuk versi yang terbaru ini dia sudah ada lampu sin nah ini bagian belakangnya saya ingin dipasang dulu teman-teman bisa lihat nah semua pemasangannya tuh kedudukan-kedudukannya juga semua plug and play kancing-kancingnya semua tuh teman-teman bisa lihat nah sudah rapi dan kita tinggal melakukan pembautan yang ada di bagian belakangnya nah ini sudah dan ini fungsinya nih guys ya ini sudah ada kabel-kabelnya dan kita untuk melakukan penarikannya ini juga semua socket by socket ini kita akan mencolokin nah bunyi nih guys ya lalu ada socketnya juga ini yang socketnya yang merupakan untuk lampu sennya semua terpasang juga dengan sempurna dan ini adalah fungsi untuk lampu senjaknya ya dan juga dia ada lampu mundurnya jadi semua soket ketemu soket nah nanti ini sudah terpasang dengan sempurna nanti baru kita akan tes ya setelah kita tes semua berjalan dengan baik nanti akan kita rapihin supaya tidak kelihatan berantakan seperti ini jadi bagian dalamnya pun juga enak dilihatnya juga dan untuk di bagian bumpernya ini juga semua sudah terpasang dengan rapi dan juga sempurna nah ini saya akan sambungin juga nih ya untuk di bagian dia punya kabel-kabelnya juga sama yang sebelah kiri tadi tuh ini juga temen tinggal socket doang jadi benar-benar aman banget kokoknya di kita itu kita akan memberikan garansi kepada teman-teman semua karena memang untuk mobil ini kelistrikannya memang agak lebih sensitif ketimbang mobil-mobil lain karena dia semua fungsinya sudah full komputer ada sedikit problem aja ada sedikit error aja udah dia akan nimbul dan indikator speedometer dia akan menunjukkan bahwa akan terjadi problem baik depan dan juga bagian belakang ya ini semua sudah dan nanti kita akan tes setelah kita tes nanti kita akan melakukan pemasangan di bagian garnish room dan saat ini sudah jam 12 ya jadi kurang lebih makan waktu 2 jam setengah lah kurang lebih untuk pemasangan depan dan juga untuk di bagian pemasangan belakang dan nanti kita akan lanjut lagi jam 1 karena tim kita akan istirahat dulu jadi kita akan lihat nanti hasil akhirnya seperti apa ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan dan makan waktu kurang lebih sekitar saat ini jam setengah 3 tadi kita mulai start mobil ini sekitar jam setengah 10 nah ya kurang lebih sekitar 4 jaman lah untuk melakukan pengerjaan ini termasuk kita untuk quality controlnya juga karena quality control ini sangat penting juga yang pasti kita untuk melakukan pengerjaan ini kita harus memberikan yang terbaik dan juga hasilnya rapi dan juga sempurna nah kembali lagi kalau misalnya kita untuk melakukan pengerjaan juga sebenarnya untuk mobil ini pemasangannya tanpa body kit bisa lebih cepat kalau misalkan teman-teman yang suka lihat juga kita suka melakukan pemasangan ditambahin juga menggunakan body kit modelista nah itu lumayan cukup makan waktu lagi karena ada bagian panel sampingnya juga kita pasangin body kit dan juga depan dan juga di bagian belakang tapi untuk proyek satu hari melakukan pengerjaan mobil upgrade Alport ini itu bisa guys kita untuk melakukan pengerjaannya yang pasti kita akan memberikan yang terbaik nah langsung saya akan membahas perubahannya teman-teman bisa lihat untuk perubahan depan sangat banyak banget ya terutama yang menjadi kemewahannya saya akan menjelaskan juga mungkin teman-teman yang baru join di channel kami yang sedang menonton video kami ini yang sedang mencari dan yang ingin tahu juga kira-kira spare part apa aja yang diganti khususnya untuk di kelas mobil Alphard yang kita tawarin ini adalah kalau teman-teman yang generasi 2015 sampai tahun 2017 ya ataupun tahun 2018 karena 2018 ini sudah pergantian antara dengan versi yang lama dengan yang terbaru intinya adalah generasi yang ke tiga seperti ini nah yang kita ganti ini adalah ini adalah model yang facelift yang facelift ini yang kita tawarin model SC ataupun model versi CBU Jepang yang kelebihannya adalah memiliki versi headlamp 3 Pro G nah ini menjadi lebih mewah banget selain kemewahan juga modelnya lebih ramping lebih simple dan juga menambah kesannya itu actionnya lebih cakep pada saat kita menyalakan lampu sen jadi ini sennya sudah running ya sudah sempurna lalu juga lampunya lebih perang lagi ditambah lagi ada lampu corner pada saat kita sen ini juga sudah lampu cornernya sudah aktif juga sama dengan generasi yang sebelumnya lalu action krumennya juga dari headlamp dia menyatu di bagian bumper sampai ke bawah dan kita tambahin juga untuk DRL tambahan modelista seperti ini jadi lebih mewah karena dia ada action krumennya ini cocok kalau teman-teman yang suka dengan ornament krumennya ditambah lagi kalau dipasangin body kit ke luarannya modelista ya itu lebih mewah lagi ya nah untuk di bagian grill ini otomatis harus kita ganti karena berbeda jadi kadang-kadang teman-teman juga suka bertanya kepada saya bisa nggak saya upgrade menggunakan bumpernya aja yang diganti lampunya nggak diganti nah sebenarnya pabrik juga ada yang menyediakan tetapi saya tidak memasukin barang seperti itu karena lebih kelihatan gimana ya ini kelas mobil premium kalau misalkan kita upgrade tidak sempurna rasanya itu kayak ada yang kurang aja gitu ada yang kayak ada yang sesuatu yang kurang sempurna ditambah lagi headlamp tidak diganti untuk garnish chrome tadi teman-teman sudah lihat juga untuk cuplikan kita melakukan pengerjaannya ini juga diganti jadi digantinya itu ada list chrome cup machine grill bumper dan juga di bagian headlamp untuk cover fog lamp kita kasih yang model yang terbaru karena dia memang versi yang build up seperti ini kalau untuk fog lamp hanya dipindahin aja dari yang fog lamp lama yang kebaru dan selain itu juga fungsi yang lama adalah di bagian kamera nah kamera ini ya kita pasangin yang tadi awal saya sudah jelaskan selain itu juga sensor parkir juga kita pindahin semua pemasangannya sudah rapi dan juga sudah sempurna nah itu kita akan membahas di bagian belakang dan ini sebenarnya untuk melakukan pengupgradean tinggal PR-nya velg tapi si bapaknya bilang dia masih lebih suka dengan velg yang model seperti ini it's okay gak masalah karena itu adalah pilihan kalian yuk kita cabut ke bagian belakang kita lihat lagi yang sudah selesai kita melakukan pemasangannya juga teman-teman bisa lihat nih sangat banyak berubah khususnya untuk di bagian belakang nah untuk fungsi lampu ini sudah full led jadi tidak ada lampu model seperti bohlam dengan generasi yang lamanya karena yang lamanya itu lampu side-nya aja dia masih bohlam dan selain itu juga beberapa lampu juga dia masih ada sistem bohlamnya jadi dia campur dari bohlam dan juga model led tetapi kalau untuk versi yang terbaru ini dia semua sudah fungsinya sudah led dan sama dia lebih ramping juga yang dimana sebelumnya lebih lebar dan ini menjadi lebih kecil karena action chrome-an ini garnis chrome-nya lebih besar sangat cakep sangat sempurna dan ini sudah teman-teman tidak bisa lihat lagi mobil ini bekas upgrade-an atau belum kecuali kalau misalkan teman-teman hanya melihat di bagian velak-nya jadi pasti akan kelihatan wah ini upgrade-an tapi kalau misalkan di bawah jalan itu sudah tidak kelihatan lagi mobil ini upgrade-an atau tidak kalau untuk lampu ini sudah scene-nya sudah running dan ini lampu kita juga menggunakan versi yang high spec-nya yang dimana ini model yang royal launch dia ada lampu remnya dua disini lalu ini fungsinya lampu mundur dan disini juga ada lampu remnya pada saat pada siang hari kalau misalkan pada saat malam hari dia nyala-nyala di bagian tiga titik ini dan juga di bagian ini selain itu juga bagian bumper belakang ini juga semua sudah rapi sudah sempurna pemasangannya karena modelnya berbeda dari generasi yang sebelumnya kalau yang ini ada reflektor ataupun biasa disebut juga mata kucing ini lebih besar dan yang saya suka itu model SC ini adalah dia bumpernya ini lebih kelihatan sporty karena ini di bagian pinggul sebelah kiri dan sebelah kanan dia ada semacam lekukan dan dia lebih sedikit keluar tetapi model seperti ini jarak antara bumper yang lama dengan yang baru itu masih sama jadi untuk ketinggiannya semua masih sama dengan generasi yang sebelumnya karena dia pabrik mendesain benar-benar tidak ada perubahan turun dari tingkat kerendahannya tidak ada perubahannya kecuali kalau teman-teman melakukan pemasangan body kit nah kalau body kit pasti akan lebih rendah dan juga lebih agak sedikit teper teman-teman suka yang model yang mana suka yang model SC standaran seperti ini ataupun dengan versi yang modelista nanti teman-teman bisa lihat aja beberapa video kami tinggal klik link yang ada di atas ataupun bisa cari di channel kami itu di bagian playlistnya itu banyak banget kita melakukan pengerjaan khususnya untuk generasi mobil Alphard nanti teman-teman bisa lihat juga untuk semua pengerjaannya dan teman-teman yang ingin tahu juga pengerjaan ini makan waktu berapa lama kira-kira pengen booking juga nanti bisa hubungin aja nomor kami yang ada di deskripsi dan saksikan untuk hasil cinematic pengerjaan mobil Toyota Alphard tahun 2016 sudah selesai kita upgrade menjadi versi tahun 2022 oke guys selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton